Kalau 300 rupiah 300 rupiah dikalikan 2.500 Kalian bisa untung Eh, bisa dapat 750 ribu Anggap aja harga kertasnya 200 ribu Nggak sampai kok Halo guys, Assalamualaikum Oke, jadi disini saya mau memperkenalkan Mesin yang ada di atas saya ini adalah Satu mesin Kesayangan saya Kenapa saya bilang kesayangan saya Karena ini adalah mesin fotokopi pertama saya Eh, kedua nih Setelah dulu waktu pertama saya bikin fotokopi Itu pakai printer Epson L5190 Tapi setelah melihat antusiasme masyarakat yang cukup lumayan tinggi Akhirnya saya ditemani oleh si Kyocera Yo, Kyocera ini Ini satu pilihan yang sangat tepat bagi pemula Karena apa? Karena harganya nggak terlalu mahal Mahal sih sebenarnya Harganya adalah sekitar 8 juta lebih ya Tapi kalau dibandingkan dengan para seniornya Itu rekondisinya itu di atas 20 jutaan Ini baru lah ya Perawatan gampang Service center Banyak Eh, nggak banyak sih Ada Sudah ada service centernya Tintanya Kalau yang Ori mahal Ini saya pakai tinta yang KW1 Jadi Lumayan Satu kilonya itu sekitar 300 ribu Nah, tinta serbuk itu mudah didapat Perawatannya gampang Under dealnya banyak Dan Biaya konsumsi listriknya juga tidak terlalu gede Cuma sekitar 600 ribu Bisa scan Bisa fotokopi Nah, itulah kelebihan dari Kyocera Jadi Nggak ada salahnya Toko kalian Kalian Berikan satu fasilitas yang Beda dengan toko-toko yang lain Karena ketika datang ke sini Di sini bisa fotokopi Bisa nge-print Bisa cetak foto Bisa belanja Itu ada sebuah terobosan baru Bukan baru sih sebenarnya sudah ada sebelumnya di tempat-tempat yang lain Saya menerikan konsep ini yang ada di Daiso Japan Mereka menyediakan Berbal Termasuk minimarket di Jepang itu menyediakan fotokopi Cetak foto Print Secara self Serving Menelayani diri sendiri Dengan memasukkan koin itu kan Kalau kalian ingat Bagi yang pernah di Jepang Nah Katakan satu lembar itu Saya paling murah 250 rupiah Jika A4 Jika F4 Fotokopinya itu 300 rupiah Jika sehari Bisa 10 lembar orang fotokopi aja Udah 3000 Nah disinilah Sebenarnya adalah Alhamdulillah sebagai Penolong juga dia Jadi sehari Dalam Satu Bulan itu Bisa menghabiskan sekitar 500 Lembar lebih ya Lebih Bahkan Kalau Satu box File besar itu Anisinya 500 Per Per Remnya itu 505 x 5 Berarti 2.500 Kalau 300 rupiah 300 rupiah Dikalikan 2.500 Kalian Bisa untung 7 Eh Bisa dapat 750 ribu Dari harga Harga Modal kertasnya ini 198 Anggap aja harga kertasnya 200 ribu Nggak sampai kok Sekitar 198 ribuan Eh Berarti 750 ribu Min 200 ribu Ada sekitar 550 Tengah listriknya Anggap aja 100 ribu Masih ada 400 ribuan Nah Itu tergantung Kalau satu minggu Kalian bisa habisin Satu Kardus itu kan Lumayan Tergantung tempat Kalian juga Kalau saya Biasanya Satu bulan sih Jadi Masih dapat Untung yang lumayan Dari Hasil fotokopi ini Jadi Nggak ada Salahnya Kalian coba juga Untuk inovasi terbaru Kalau kalian butuh info Tentang Kiosera Apapun Kalian bisa komen Di Kolom Komentar Kalian like Subscribe Nanti Insya Allah Saya Berikan info-info Yang mungkin Kalian butuhkan Terima kasih Saya Benny Dayat Dan ini Disponsor oleh Al-Fatihmat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh